Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nasihat kehidupan Channel yang selalu setia menemani anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik Seperti kisah berikut ini yang berjudul Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan serta tempat berlakunya syariat tersebut Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian Sebaliknya, apa yang disebut umum sebagai kematian Justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi olehnya Sebagai konsekuensinya, kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian Misalnya hukum negara tetapi tidak termasuk hukum syariat beribadatan sebagaimana yang ditentukan oleh syariah Menurut ulama, pada masa itu, yang memahami inti ajaran Syekh Siti Jenar, manusia di dunia ini tidak harus memenuhi hukum Islam yang lima Yaitu syahadat, sholat, puasa, syakat, dan haji Baginya syariah baru akan berlaku setelah manusia menjalani kehidupan pasca kematian Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu Mirip dengan konsep Al-Halaj, tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam Kira-kira pada abad ke-9 Masyahi Tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat Tuhan dan manusia Selain itu, menurut Syekh Siti Jenar, pemahaman ketauhidan harus melewati empat tahap Yaitu syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama seperti sholat, zakat, dan lain-lain Terkat dengan melakukan amalan-amalan seperti wirid, zikir, dalam waktu dan hitungan tertentu Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan Dan makrifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut, maka tahapan di bawahnya ditiadakan Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu Tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar Ilmu yang baru bisa dibahami ratusan tahun setelah wafatnya Syekh Siti Jenar Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar Kepada masyarakat awam di mana pada masa itu, ajaran Islam yang harus disampaikan seharusnya masih pada tingkatan syariat Sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar telah jauh memasuki tahap hakikat, bahkan makrifat kepada Allah Oleh karena itu, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan label sesat Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus memperdebatkan masalah agama Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluknya sebenarnya menyembah syat yang maha kuasa Hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama Oleh karena itu, masing-masing pemeluk agama tidak perlu saling berdebat untuk mendapat penungguan bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas Manunggalingkaulakusti dalam ajarannya ini Pendukungnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan Arti dari Manunggalingkaulakusti dianggap bukan bercampurnya Tuhan dengan makhluknya Melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dan dengan kembali kepada Tuhannya Manusia telah bersatu dengan Tuhannya dalam ajarannya pula Manunggalingkaulakusti bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan Sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan penciptaan manusia ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah Maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersucut kepadanya Kisah saat 71-72 Dengan demikian roh manusia akan menyatu dengan roh Tuhan ketika terjadi penyembahan terhadap Tuhan Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran dari para murid Syekh Siti Jenar inilah Yang menembulkan polemik bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam roh Tuhan Pengertian Zedhab dalam kondisi manusia modern seperti saat ini Sering ditemui manusia yang mengalami Zedhab atau kegilaan berlebihan terhadap Allah Mereka belajar tentang bagaimana Allah bekerja sehingga ketika keinginannya sudah lepur terhadap kehendak Allah Maka yang ada dalam pemikirannya hanyalah Allah Di sekelilingnya tidak tampak manusia lain kecuali hanya Allah yang berkehendak Hal inilah yang berbahaya karena apabila tidak didampingi guru atau mursid yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis Maka ia akan keluar dari semua aturan yang telah ditetapkan Allah untuk manusia Karena ia akan mudah dipengaruhi oleh setan Semakin tinggi tingkat keimanannya semakin jauh pula setan mencermuskannya Prinsip ini berarti memakmurkan bumi Ini mirip dengan pesan utama Islam Yaitu rohmatallil alamin Seseorang dianggap muslim salah satunya apabila dia bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya Bukannya menciptakan kerusakan di muka bumi Kontroversi-kontroversi yang lebih hebat muncul mengenai hal ikhwal kematian Syekh Siti Jenar Ajarannya yang amat kontroversial itu telah membuat gelisah para pejabat Kesultanan Temak Di sisi kekuasaan Kesultanan Temak Khawatir ajaran ini akan berujung pada pemberontakan mengingat salah satu murid Syekh Siti Jenar Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenanga adalah keturunan elit Majapahit Sama seperti Raden Patah dan mengakibatkan konflik di antara keduanya Dari sisi agama Islam, Wali Songo yang menopang kekuasaan Kesultanan Temak khawatir ajaran ini akan terus berkembang Sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat Kekelisahan ini membuat mereka merencanakan sesuatu tindakan bagi Syekh Siti Jenar Untuk segera datang menghadap ke Kesultanan Temak Pengiriman utusan Syekh Dungu dan Pangeran Bayat ternyata tidak cukup untuk membuat Syekh Siti Jenar memenuhi panggilan untuk datang menghadap ke Kesultanan Temak Hingga konon akhirnya para Wali Songo sendirilah yang akhirnya datang ke desa Krendawaso di mana perguruan Syekh Siti Jenar berada Para Wali dan pihak kerajaan sepakat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar Dengan tuduhan telah membangkang kepada Raja Maka berangkatlah lima wali yang diusulkan oleh Syekh Maulana Mahribi ke desa Krenda Sowo Kelima wali itu adalah Sunan Punang, Sunan Kalijoko, Pangeran Mudang, Sunan Kudus, dan Sunan Keseng Sesampainya disana terjadi perdebatan dan adu ilmu antara kelima wali tersebut dengan Syekh Siti Jenar Menurut Syekh Siti Jenar, kelima wali tersebut tidak usah repot-repot membunuhnya karena ia bisa meminum Tirta Marta atau air kehidupan sendiri Tapi ia dapat menuju kehidupan yang hakiki jika memang ia dan budinya menghendaki Tidak lama kemudian terbucurlah jenazah Syekh Siti Jenar di hadapan kelima wali Ketika hal ini diketahui oleh murid-muridnya, serentak keempat muridnya yang pandai Yaitu Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki Cantulo, dan Ki Pringgoboyo ikut mengakhiri kematiannya Dengan cara misterius seperti yang dilakukan oleh gurunya di hadapan para wali Kisah pasca kematian terdapat kisah yang menyebutkan bahwa ketika jenazah Syekh Siti Jenar disemayamkan di Masjid Temak Menjelang sholat isa, semerbak bunga dan cahaya memancar dari jenazahnya Jenazah Syekh Siti Jenar sendiri selanjutnya dimakamkan di bawah Masjid Temak oleh para wali Pendapat lain mengatakan ia dimakamkan di Masjid Mantingan, Jeporo, dengan nama lain Setelah tersiar kabar kematian Syekh Siti Jenar, banyak muridnya yang mengikuti jejak gurunya untuk menuju kehidupan yang hakiki Antara lain, Kiai Lontang, dari Semarang, Ki Kebu Kenanga, dan Ki Ageng Tinggir Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari ajaran Ma'rifat Syekh Siti Jenar Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!